Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, seakan menjadi mimpi buruk bagi Dewa United, dalam lagapekan ketiga Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Tangsel Warrior itu, takluk 1-3 di markas Juku Eja. Bertanding di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Gawang Dewa United, dibobol 3 kali. Masing-masing lewat gol Nermin Haljeta, Aloysio Neto, dan Daisuke Sakai. Dewa United, sempat menyamakan skor lewat penalti Risto Mitrovski. Kamu main bola dan saya stop, permainan seperti ini. Itu penalti, kata pelatih Dewa United, Jan Olde Rikring Usailaga. Menurut Jan Olde, PSM banyak mengulur waktu. Terutama, oleh keepernya Hilmansyah. Itu sangat-sangat jelas, keeper tidak boleh memegang bola lebih dari 20 detik. Kita hitung tadi di bangku cadangan, 20 detik di tangannya, ujarnya. Gaya permainan PSM itu, kata Jan Olde. Membuat timnya kesulitan, mengembangkan permainan. Bahkan, dengan cara itu, PSM berhasil mencetak gol ketiganya. Terus skor 3-1. Itu dari keeper 20 detik di tangannya, paparnya. Hasil ini, menjadi kekalahan pertama Dewa United, di Liga 1 musim ini. Sekaligus, memperpanjang paceklik belum pernah menang. Dewa United pun, kini terjun ke posisi 13, klasemen sementara, dengan 2 poin dari 3 laga. Sedangkan PSM Makassar, berkat kemenangan atas Dewa United, melaju ke puncak klasemen sementara, Liga 1 2024-2025. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!